Masih asyik, kita terus-terusan bikin terus kan, kan gak mungkin ya kan. Ya sekali ya, kita hijrah, jadi ustad, tapi gimana ya kan. Bagi saya ini langkah kecil, langkah kecil. Gereja biasa lakukan, tapi masih tidak lakukan, itu fakta. Buat orang-orang yang di sana ya, jangan pandang kami sebelum mata, karena kami juga manusia seperti Anda. Ya mungkin kita berbeda penampilan, nasib, apa gimana ya kan. Pada asalnya kita sama, sama manusia, ciptaan Allah kan. Gini, harus jujur diakui bahwa masyarakat kita itu selalu berperasangka buruk kepada anak pang dan anak jalanan. Padahal mereka ini bukan kriminal. Mereka yang punya kecenderungan, pengen berbenah, masuk ke masjid. Lalu ke masjid, mereka yang bertato, pengen belajar wudhu, pengen belajar ngaji, pengen sholat, nyicipin rasa sholat bagaimana. Tapi begitu masih sudah disurigai. Dan saya udah capek sih di jalan, pengen berubah. Udah capek, bener capek dari kecil. Merasain kerasnya jalanan. Kalau salah sebut itu dikebukin sana-sini. Keras-keras banget semua. Saya tidak menganggap serius tampilan mereka. Itu casing bagi saya. Karena yang perlu ditembus adalah rohani mereka. Saya dapat tawaran banyak pahalin. Kita menyediakan penghapusan tato gratis. Tapi dengan syarat harus hafal surat al-Rahman. Langsung saat itu juga saya tolak. Lalu kita berikan syarat mereka untuk hafal al-Rahman. Saya aja tidak hafal surat al-Rahman. Jadi kalau misalnya mereka berlakukan itu, mereka akan menghafalkan berapa tahun surat al-Rahman. Berapa bulan surat al-Rahman. Kapan mereka dianggap hijrah. Bagi saya berbeda pemahaman bahwa tato, meskipun tato, dia bertato, dia wudhu. Bagi saya itu sah. Silahkan itu dikebuk. Bisa dibikinkan korumnya. Saya ingin berbagi bahwa berbuat sesuatu yang besar itu tidak harus dengan langkah yang besar. Langkah kecil. Bagi saya ini langkah kecil. Gereja biasa lakukan. Tapi masih tidak lakukan. Itu fakta. Saya membuat pengajian di kolom jebatan bukan untuk meramaikan anak-anak masuk kolom, bukan. Tetapi menginspirasi agar orang melakukan tindakan yang real, yang nyata bisa dilakukan tanpa harus bikin secara klasikal atau masif. Semua relawan ini dari berbagai lapisan. Entah itu dia Muslim, entah non-Muslim, Kristen, Buddha, Hindu. Misalnya dalam Islam sendiri, ini bukan hanya orang NU, bukan orang-orang Muhammadiyah, bukan hanya orang Adirsyad versus FPU pun masuk. Silahkan, orang-orang masuk. Mereka tanpa menggunakan baju itu. Ngajar di kolom. Bicara semaunya tentang cara hidup kita Kalau dulu, kalau masih di jalan nih masih banyak masalah ya kan. Kalau nggak berantem, digubungin orang ya kan. Kemabok, rese, digubungin orang lagi. Kalau gini kan jauh dari masalah, beban. Nggak ada beban, hadapan. Jangan lihat yang tak terbalik. Dan bagi kami jalanan adalah sekolah. Tapi ingat, jangan anggap kami sampah. Bagi kami kreasi bukan tradisi, melainkan harta yang tak terbalik. Dan bagi kami jalanan adalah sekolah. Tapi ingat, jangan anggap kami sampah. Terima kasih.